Disebut balap liar Ferrari vs Pajero. Nama bos skincare terseren dadang, cuma ngetes aja. Ramai di media sosial diduga balap liar yang melibatkan Ferrari vs Pajero di jalanan kota Palemba. Kejadian balap Ferrari vs Pajero itu menyeret nama seorang owner skincare. Mulai dari Instagram, pahaliman tersiruk minggu 15 Oktober 2023. Mengunggap video tersebut dengan menuliskan caption, Do yang kenal, emang boleh sengagas itu. Ada pun terlihat dalam video berurasi singkat tersebut nampak dua mobil, yakni Ferrari merah dan Pajero hitam di duga tengah melakukan balap liar. Berlatar belakang jalanan sepi dan berada di bawah calur lintas tiang LRT. Dua mobil Ferrari merah dan Pajero hitam tersebut posisinya sejajar bak melakukan start. Sesaat kemudian Ferrari merah dan mobil Pajero hitam langsung tersiap gas memacu mesin masing-masing. Mobil Ferrari merah awalnya tertinggal, terlihat langsung menyusul mobil Pajero hitam. Dikutip dari sumbernya selbah, dadang sami owner dan video skincare buka suara terkait viral video mobil Ferrari merah miliknya. Dadang dengan tegas membantah dugaan telah melakukan aksi balap liar. Menurut suami owner Davina's skincare itu, kabar dirinya melakukan balap liar sangat merugikan. Saat di confirmasi tribunsel.com, tidak membenarkan mobil tersebut adalah miliknya. Bahkan saat itu dadang sendiri sedang mengendarai mobil Ferrari merah tersebut. Kata dadang, dia tengah keluar dan berjalan, kemudian dia tidak sengaja bertemu dengan temannya Alex, pemilik variasi di Jakabari. Karena Alex baru saja memodifikasi mobil Pajero-nya sehingga kemudian tertarik menguji hasil modifikasinya. Alex menjelaskan karena tidak enak menguji kenaraannya di Jakabari, kemudian dia dan Alex selalu pindah ke Citragan City. Diketahui tindakan itu juga hanya dilakukan sekali karena khawatir dianggap balapan liar atau dianggap mengganggu kenyamanan. Rupanya apa yang dikhawatirkan terbukti benar dan video dia mengetes kemampuan membuat temannya di posting dengan caption salah. Sebagai pemilik bisnis skincare yang merasa dirugikan dengan video yang salah dibuat caption itu. Itu cuma opini sepihak balapan liar, padahal bukan balapan. Lagipula, itu cuma sekali kami lakukan setelah langsung bubar tambah dadang. Video yang dibagikan di akun Instagram Ed Palemeng Terciduk itu ramai di komentar yang lebih dari 200 netizen dengan beragam komentar peru dan kontra. Terpisah Poles Tampus Palemeng bangga menyelidiki video viral diduga aksi balap liar antara mobil Pajero versus berlari merah jenis MPV. Kapoles Tampus Palemeng Kombes Pol Haris Sugiharto melalui kasat lantas kongkol Emil Adeputra mengatakan, Anggotanya sedang meliriki video viral diduga aksi balap liar tersebut. Lanjut dikatakan setelah lantas Poles Tampus Palemeng pasti merespon cepat jika ada kejadian seperti balap liar yang meresahkan warga Palemeng.